sehat-sehat terus terima kasih ya semuanya aku baru selesai kegiatan baru pulang jadi kayak oke ini kayaknya sebentar wow diskobol makasih diskobolnya Kak Fitri semangat terus makasih ya semua ucapannya ucapannya terima kasih thank you oke makasih buat semuanya yang udah mau ngucapin diulang tahun aku hari ini maaf mungkin live streamingnya mendadak atau gimana oh ya diskobol siapa nih Kak Tanze thank you kayak aku tadi sebenarnya mau live streamingnya kayak agak lebih apa ya sorean daripada sekarang cuman aku ternyata ada kegiatan guys kayak aku gak nyangka bakal ada kegiatan jadi ya aku bingung nih showroomnya kapan ya kalau siang kayak aku yakin yang nonton pasti dikit karena apa ya kalau ini pasti ada kegiatan juga kan karena ini bukan weekend jadi aku pikir harus malam nih tapi kalau malam jam berapa aku takut kegiatannya lama kan tapi ternyata gak sampai malam ya syukur alhamdulillah ternyata gak sampai malam jadi aku bisa nyempetin buat showroom sekarang terima kasih ya udah banyak nih gifnya nih dari Jina Nika dari Elin Kak Elin terus dari Kak Isa dari Kak Fitri lagi dari Kak Takajun Sun hai terus dari Kak Dui dari Kak Takajun Sun thank you mencari skripsinya amin terima kasih semuanya amin 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 iya thank you aku ganti deh caranya gimana sih waktu itu ya aku lupa caption my birthday day oh hujan ya guys it's raining oh my god panceng banget suara ku tetap kedengeran gak? oh takutnya suara ku jadi gak kedengeran muceng banget hujannya takutnya suara ku jadi kecil kedengeran kan kalau kedengeran oke aman berarti makasih yaa makasih yang udah ngucapin semuanya aku seneng banget kayak banyak yang ngucapin orang tau kayak oh my god thank you i'm really really happy to have you all guys like most precious thing in my life terima kasih terima kasih terima kasih thank you thank you happy birthday from osaka arigato dozaimasu terima kasih terima kasih thank you oh iya aku tadi udah datengin projectnya ya kayak oh my god aku seneng banget ini yang kayak kedua kalinya gitu kan kayak ada videotron itu kayak keren banget sumpah gak nyangka gitu loh kayak oh my god kayak fans aku tuh keren-keren banget semuanya kayak kalian semua tuh keren banget aku seneng kayak oh my god terima kasih banyak ya ya tadi aku kesana sama adik aku sama mamaku juga sebenernya aku ngajakin adik aku doang sih buat kesana buat foto tapi mamaku tiba-tiba pengen ikut jadi yaudah gak apa-apa wiii dari kami aja deh di skobol thank you iya projeknya keren banget kayak oh my god aku bener-bener seneng seneng banget kalian juga dong kesana foto oke kalau ada yang sadar gak sih guys aku tuh potong poni tau tapi bukan poni yang kayak depan gitu aku potong poni samping jadi kayak jadi kayak akhir-akhir ini kalau kalian lihat aku kayak beda gitu hairstyle-nya ada poni samping gitu tapi hari ini kayak jelek ya karena hari ini gak ada hair stylish aku nge-hairstyle diriku sendiri jadi kayak aneh sebenernya tapi ya gini lah guys kira-kira tadinya tuh poni aku tuh gak rasa kayak yaudah aku gak mau potong poni kan cuman kayak rambut depan aku ini tuh kayak selalu ke depan-depan gini loh kalau perform kayak jadi ke depan gitu terutama yang ini nih yang dua ini nih itu kayak kalau panjang tuh dinutupin banget wih di skobol dari yanlord thank you yanlord terus abis itu akhirnya aku bingung aduh gimana ya biar poni aku tuh rambut depan aku tuh gak ke depan-depan terus aku berpikir hmm apa aku dipotong aja ya poninya soalnya aku ngeliat sana kalian tau sana kan sana twice minatozaki sana dia tuh rambutnya tuh kayak apa ya ada poni yang kayak gitunya tuh depannya terus aku tuh kayak ih pengen deh poni kayak gitu terus aku bilang kayak ke hair stylist DJ Katie aku mau dong kak rambut kayak gini terus kayak itu kamu harus potong poni kata dia kamu gak bisa kalau rambut kamu kayak gini gak bisa digituin terus kayak hmm yaudah deh boleh deh tuh kayak daerah aku minta potong aja kayak gitu tapi kayaknya gak mirip ya soalnya kayak beda kalau difoto bentar aku harus tau fotonya itu dimana ya aku gak salah tuh foto dia pas kapan ya aku tuh lupa deh sebentar selupa tiba aku cari dulu guys sebentar eh aku bukan kayak gini apa ya waktu itu more and more bukan juga aku mau kayak gini aku mau kayak gini aku pengen kayak gini tapi kata hair stylist aku gak bisa kalau poninya gak dipotong yaudah akhirnya aku potong mirip dia potongannya potongannya aja kayak gini kayak gini kayak gitu aku pengen bagus jadi gini tapi kayaknya gak gak mirip kayaknya fail sih kalau menurut aku cuman sebenarnya ada sesuatu yang baru deh poni swing swing gitu poninya itu Nana ya bukan sana eh apa sih bener sana sana ya iya ntar dicatok waving gitu aja iya aku biasanya kalau teater gitu makanya bagus kan karena ada hair stylistnya kalau di teater kalau tadi kan aku sendiri di rumah aku gak bisa gak tau kenapa aku bisa makeup sendiri tapi aku gak bisa hairstyle rambut aku sendiri itu susah banget sumpah hairstyle aku kayak harus sabar kayak harus punya bakat tersendiri aku tuh gak bisa sumpah nge-hairsteller rambut aku selalu fail wow apa itu cuu banget ada bunga jatuh dari kak Nur Laili wih ada tower dari kak Cip Cip thank you makasih banyak ya kalau di kuncir kelihatan sih kalau di kuncir kelihatan sih kalau di kuncir kelihatan banget makasih yang udah ngucapin happy birthday I love you all send켓 leang kalau di kunci kelihatan sih bagaun yang udah ngucapin happy birthday tail Umur berapa? Aku ulang tahun umur 22 Tahun ini 22 Enggak kerasa ya Pertama kali aku masuk di KT itu Umur 15 15 tahun masih kecil banget KCD Dream ada repackage album Oh iya Aku gak tau Aku belum liat lagi nih Bentar ya Pertama masuk masih SMA Betul sekali Aku cari kata Untuk apa tuh Mengungkapkan kecantikan Hihi Itu yang ini tuh Iya guys akhirnya Itu kayak saat-saat yang paling aput Karena Akhirnya aku bisa menyanyi lagu Taylor Swift 22 I don't know about you But I'm feeling 22 Everything will be alright if You keep me next to you You don't know about me But I'll bet you want to Everything will be alright if We just keep dancing like we're 22 Oh-oh-oh-oh Twenty-two It feels like one of those nights Tadi tuh aku mau bikin Birthday T-shirt aku Bertema kan 22 Itu Kayak Lerik lagu Taylor Swift Atau apalah Kayak 22 Pokoknya Cuma aku bingung Gimana kalian suka gak sih Apa Birthday T-shirt aku Jujur aku kayak Agak ragu Kalau kalian Suka gitu loh Karena menurut aku kayak Gak tau deh Menurut kalian gimana Bagus gak Bingung abisnya Terus tadinya tuh aku pengen Kaosnya itu warna hitam guys Aku pengen warna ungu Ungu kayak lilac gitu Cuman Aku harus tanya dulu dong Kayak Yang bikin kaosnya itu Ada gak Dia jadikan warna yang kayak gitu gak Terus dikasih nih Ini warna ungunya kayak gini Terus ternyata kayak Not as As I expected So Daripada gagal Atau fail Jadi kayak Gak Mending hitam aja udah Daripada ungunya Aneh kan nanti ya Jadi kayak Aku maunya ungu lilac Tapi ternyata gak ada Yaudah Mending hitam aja Gitu Kalo ungu ngelak kan bagus tuh Terus kayak Aku bikinnya emang Sengaja kayak warna Ada gambar bunganya gitu Kayak Oh my god Itu kasih bagus Kalo misalnya Kaosnya warna ungu Cuman ternyata gak disediain Noste jelek Ungunya gitu Jadi kayak Bye Lilac lagi happening Iya liat kuku aku guys Kalo kalian bisa liat Ini warna lilac Tapi ini udah jelek Yang ini yang masih bagus Ini pake punya Marsha guys Jadi waktu hari Apa ya Waktu aku show itu Ada kutek nih Kayak apa ini punya siapa Gitu Ini Marsha Begini dong Aku iseng aja Gak tau kenapa Aku tuh kalo misalnya lagi iseng Pikiran aku lagi kosong Tau kayak ngelakuin apa aja gitu Kayak tiba-tiba Itu yang kutekin diri sendiri Terus kayak Oh my god Jadi Gitu Lucu kan Nanti kayak aku pengen beli Warna kayak gini Warna lilac lagi naik pamor Bener banget Padahal warna lilac Itu udah ada Semenjak gen 4 Kalo kalian liat Baju gen 4 Itu keren loh Sebenernya baju gen 4 tuh Udah ada ya Sejak dulu gitu Orang ngetrendnya tuh Baru sekarang gitu Padahal aku udah pake Daya dulu gitu Keren banget Gila ya Sebenernya kalo dulu tuh Namanya bukan lilac Aku tuh suka warna ungu Kayak gitu tuh Gara-gara warna Fandom FX dulu Namanya periwinkle Ungunya kayak gitu So kayak emang suka Warna ungu yang kayak gitu Kan bagus Tapi sekarang warnanya udah ganti Namanya jadi lilac Nggak tau deh tuh kenapa Semanget yang patengs Gunanya ayu iya sih aku tau aku gak tau liriknya, karena aku pernah denger siapa gitu pernah dengerin di backstage jadi aku tau enak sih lagunya itu ayo yang lelep ya itu bukan sih lagunya udah harapan di 22 tahun ini harapannya sebenernya apa ya jujur aku udah berkali-kali mengalami mengalami ulang tahun berarti udah berapa kali udah 22 kali aku ngerasa bingung kalo ditanya harapannya apa karena sebenernya sama aja harapan aku yang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi ingin menjadi apa ya bisa lebih dewasa lebih bijaksana lebih menjadi jinan yang lebih baik lagi bingung banget kalo ditanya apa harapannya umur 22 ya sama selama aku hidup itu yang aku inginin bingung gak sih kadang amin makasih semoga bahagia dan sehat selalu betul sekali semoga bahagia dan sehat selalu itu yang terpenting sih karena kalo misalnya gak bahagia itu gak baik guys tapi kalo kita bahagia tapi gak sehat juga gak baik guys jadi emang itu dua itu yang paling penting sehat dan juga bahagia betul banget betul banget hi from malaysia hello that's it yes i know right bahagia tapi gak sehat itu gila kan hehehe bener juga nah kalo ketawa terus itu sebenernya bahagia atau gila aku gak tau how was your day today was really wonderful hehehe menghibur diri betul betul menghibur diri joker nah iya aku tuh bilang ke if if dia tuh orangnya gak pernah bisa berhenti ketawa guys pernah gak lucu tapi apapun itu di ketawain aku sampe mingung nih orang kenapa sih ketawa mulu nah terus suatu saat aku lagi nonton tv tiba tiba channelnya itu nayangin tv eh nyanyangin tv nayangin film joker terus aku tonton lah kayak udah lama nih gak nonton aku tonton joker yang ini yang baru terus aku kayak gak bisa berhenti ketawa nih aku inget aku langsung inget if terus maknanya semenjak saat itu kalo misalnya if gak bisa berhenti ketawa aku bilang lu jadi joker ya gitu lu kalo gak berhenti ketawa sekarang juga jadi joker gitu aku bilang ke dia kayak gitu dia tuh lumayan ampu sih tapi gak apa-apa tapi kayak dia masih sering ketawa-tawa sendiri juga begitulah cewek kegep jeles iya betul betul sekali receh banget gak lucu ketawa dia ketawa gini-gini ketawa aneh gini-gitulah gak apa-apa tapi dia jadi hiburan sih guys kadang oh disco ball thank you takka jun sang kanya aja deh juga kak bimo kak viva jnn kak raskiris thank you terus kak mk mk davi thank you kak alife kak sintiya juga makasih kak rafi akbar kak pikachu kak abais kak iai jnr kak dek e kak rado kak viva oh thank you guys thanks a lot kak rudge iya kalo dipuncit jadi makin kelatan aku baru sadar sih tapi kak nanti Kalau kalian gimana guys hari ini Apa kalian senang Pengen nggak belajar bahasa Jerman, udah pernah Senang banget Oh iya, aku udah main ini guys Genshin Impact Aku udah lama banget Disuruh sama Cindy main itu Bahkan sekarang dia udah nggak main Aku baru main Tapi aku main di PS Seru banget Tapi Kuyeng Karena kayak dunianya tuh gede banget Capek jalan Game yang jalan, tapi aku yang capek Karena tuh jauh banget Kadang kayak Tempatnya tuh kadang kayak Kan harus ada apa sih Kalau misalnya kita mau cepet kan harus teleport Tapi kadang tuh kita harus nemuin tempatnya dulu Tempat buat teleport nih Baru bisa kita teleport ke situ Kalau misalnya kita belum nemuin tempat teleportnya Nggak bisa Aku pernah dari Apa sih kayak Misinya tuh dari ujung atas kanan Terus tiba-tiba ke bawah Terus kayak Itu jauh banget Dan yang di bawah itu Belum aku nemuin Iniannya Apa sih tempat teleportnya Dan itu kayak jauh banget Aku jalan kaki Capek Pusing Belum lagi Kalau misalnya naik ini Naik tebing Itu tuh kayak Astaga Capek banget Cuma seru sih mainnya Seru banget Aku kadang kayak Kalau udah males nih Aku gak ngikutin mission yang dikasih gitu loh Aku jalan-jalan aja Terserah aku mau kemana Kadang kalau misalnya aku gabut Aku nyari Nelusurin tempat baru Supaya aku nemu Apa Biar mapnya kebuka gitu Kan kadang Kalau misalnya belum kebuka Mapnya masih gelap kan Jadi aku buka map-map lainnya Gak disuruh Gak disuruh nyari Gak disuruh berpetualang Tapi gue berpetualang sendiri aja Karena gabut Seru banget Oh iya Kalau misalnya Dia kan kayak ada characternya gitu kan Itu tuh paling bagus Apa sih characternya Kayak aku Masih pake character Pake nama aku Selama Aku udah kayak dapet characternya Empat gitu loh Free awalnya Zongli Aku belum dapet Zongli Itu bagus banget katanya Emang dia Maksudnya apa Iniannya apa dia Kekuatannya Hydro Atau Pyro Fenty Dukan Apa dia Oh bagus banget Apa sih kelebihan dia tuh Apa sih Alaman tanah Oh Ih kok yang bagus-bagus Aku gak punya sih Gimana sih caranya Aku Punyanya Siapa tuh ya Lupa lagi namanya Gacha Aku udah bikin Tapi kayak dapet nih Dapet Mona Mona Barbara Mona Barbara Satu lagi lupa Siapa namanya Aku udah gacha guys Dapetnya Ini mulu Senjata Aku bingung Oh Mona bagus Tapi kayak dia Gak bisa ngelawan semua Gitu Pesel kan Dia air kan Soalnya Jadi kayak Iya Gitu doang Kayak gak sakit Gitu Apalagi sih yang bagus Aku cari dulu Yang sih Impact characters Supaya aku lakalin Amber Terus yang mana Charakter Mana Gitu Mana kok Gitu Mana Gitu Ember Kayaknya semua orang Abis punya gak sih Ember Terus Lisa Kea Barbara Aku punya Diluc Oh aku masih pake Quest Diluc Oh Fenty Bagus Aku pernah ketemu dia Tapi kok dia gak jadi Karakter aku sih Ini apa ya Si Ember ini bagus sih Menurutku Noel Noel Oh iya aku dapet Noel Noel bagus gak Noel Dia kayak Geo juga kan Bagus gak Fenty susah Dapetin Tapi dia gak pernah ketemu aku Kok susah Bukannya kalau selesai misi Ntar langsung dapet Ember gak terlalu sakit bener Tapi kayak aku suka nembak Manah-manahin pake api Gitu seru Bagus Noel Iya sih Aku waktu itu Tapi dia kayak lama gitu gak sih Apa aku doang yang ngerasa Gak tau deh Mona Apa tadi yang bagus Zong nih Mana gak ada kan Boong ya Ini Liyue Harbor Di Liyue Harbor Banyak banget Gak tau deh Bingung banget Ini Keking Oh ini Zongli Kenapa Zongli Bagus Ini Zongli 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 Coba kalau yang satu lagi Coming soon gak tuh Belum ada Kiki Kiki lucu banget I'm Kiki I'm a zombie And I forgot What comes next Cute Shou Wih Shou Keren Wih Keren Jadi apa yang Yang bagus Mana sih Gila 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 Nih Aku gak dapetin dia Ini dia harus Harus Beli juga gak Apa dapet Aku pernah ketemu Dia Bikin misi Semuanya beli Sih Ngarusah Terus cara beli gimana Aku bingung Soalnya aku gak main di handphone Ini aku gak tau gimana Coman Top up Iya Biasanya kan aku di handphone Kalo misalnya main PUBG Atau Mobile Legends Ini ngomong gini top up nya dimana Kumpulin aneh Mau tiapnya Sih Yang mana bagus guys Tapi aku pake dia Jelek sih Niannya Gak bisa nge-attack Cakit gitu Aku gak main Resident Evil guys Susah Tidak Saya tidak akan mau game yang susah Aku tadi sempet pengen main ini juga Little Nightmares Tapi Setelah aku liat Sakura Sang Bermain Dengan sangat sulit Aku jadi tidak berminat Karena sangat Sangat Sulit Ini yang begini aja Gue udah mau Menyerah Susah banget Cape Jalan Gue juga kadang kaget Kalo misalnya nih Lagi jalan nih Tiba-tiba Ada ini Apa namanya Yang bola-bola itu tuh Cukup muncul dari bawah tanah Kaget sendiri Padahal Gak serem Cuman kaget Dia nonton Youtube Sakura juga Iya Aku nonton dia main ini Yang sekarang Yang terbaru dia main ini Kan Lagi main Resident Evil Tapi aku udah nonton Aku udah nonton PewDiePie Main Resident Evil Jadi aku nonton dia main Ini aja Little Nightmares Padahal seru Seru dari mana Susah Susah banget Aku gak bisa ini Gak bisa Gak bisa inget map Aku udah ngeliat map aja Bingung Mau kemana Gitu Gue kalo udah di jalan nih Aku udah ngikutin map Tiba-tiba ketemu Tebing Harus naik Manjat Masuknya Langsung kayak Matiin aja Gitu Rasanya males Slime 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 Main GTA Gak seru Gak mau Gak mau Gak mau Udah gak ini Dulu aku mainnya Tapi gak sekarang Udah gak main lagi Dulu aku Tiba kita Gakיים Gak geτά Gak Tiba Gak ya pokoknya gitulah guys kalo nyari waktu aku main, tapi kalo latihan terus aku ga main main hamster ball belum main seru vermin seru in saquarium seru what else i forgot ga lagi sih belum mainan di komputer lupa dinner dash wedding dash feeding frenzy yes sekarang ada tau feeding frenzy di handphone kalian tau ga? aku main udah tamat cepet banget aku tamatin 2 hari kali aku sehari sehari buat itu feeding frenzy di handphone pizza frenzy yes plan vs zombie yes dulu kalo dulu kan aku main di komputer kan plan vs zombie itu kayak wow sampe yang udah nyampe atap ngelawan robot zombie nya robot zuma itu mainan mama aku ya guys aku main kayak pas aku nyoba main susah bosen kayak begitu-begitu doang sama ini mainan mama ku nimpo majong itu juga susah karena melatih kesabaran dan aku ga sabar ya main apa lagi waktu itu yang gila pokoknya big fish game aku inget banget tuh namanya ada game tuh aduh ntar aku cari aku cari aku cari aku cari dulu apa sih game apa sih feeling frenzy what means pin bom versi windows iya bener aku main oh itu yang ini bukan sih pesawat yang tembak-tembakan iya aku main itu seru banget woi tembak-tembakan gitu parah emang platipus seru banget seru banget iya woi oh my god ku baru inget sebentar sebentar saya cari dulu big fish atau game house sama aja karena saya lupa dua-duanya yang mana aja ada yang main alice the green finger aku main tuh soalnya seru banget celetokok gak lego star wars gak apa ya kok di marci Tapi aku udah searchnya gak ada Inspector Parker Ada yang tau gak? Itu kayak gak tau main apa Tapi aku mainin aja Inspector Parker Itu kayak pembunuhan gitu loh Kita harus nebak Siapa yang bunuh nih kira-kira Gak ada yang main kayaknya Aku doang Inspector Parker Itu aneh sih gamenya sejujurnya Tapi kayak Yaudah Seru menurutku Apa lagi ya Criminal Case Iya Jadi itu kita harus baca Dia tuh ngapain Apa gitu Gitu deh Pokoknya Game Detective Iya Talking Tom Gak ada guys Dulu tuh belum ada tuh game-game di handphone Dulu tuh game tuh kalo gak di konsol ya di PC Dulu aku main gamenya bener-bener di PC guys Piggle Piggle Bukan Piggle Apa ya Pable Bukan Apa sih Piggle Ya Piggle Kayak Unicorn Unicorn gitu Piggle Piggle Aku main tuh Piggle Pet Society ya Aku main dulu Sampai aku beli koin yang birunya tau gak Aku kesel kayak temen-temen aku juga bagus rumahnya kayak aku gak mau kalah Aku beli akhirnya koinnya Supaya rumahku juga bagus Banyak Banyak lah pokoknya Banyak lah pokoknya Gupalah aku Dulu Enggak Aku gak main yang kayak koin blank gitu-bitu.. aku engga main guys dulu Belum main Yang serius-serius gitu Aku masih game-game yang gak serius Gak serius Iya, ngertilah kalian Main yang serius-serius tuh gimana, Nan? Ini kenapa sih, Kak Cynthia? Kalau komen, kalau ada emot sedihnya gitu Sedih terus, jangan sedih dong Main serius tuh kayak Main itu Apa sih? Point Blank gitu Terus GTA Terus Apalagi sih Namanya Dota Dota tuh serius juga tuh Aku gak bisa tuh main yang serius-serius kayak gitu Susah Memang juga dulu aku masih kecil Gak bisa main yang kayak gitu Ngerti ya, serius-serius Kalau anak kecil dulu serius Karena aku dulu masih kecil Jadi mainnya yang gampang-gampang aja Gak bisa main game yang susah Kalau sekarang bisa Cuman kayak Udah gak mau main lagi aja Audition main gak? Aku mainnya touch dulu Ada yang main juga gak touch Aku mau main audition Mainnya touch Paling bener mainannya Valkyrie Apaan Stambul, guys? Sekarang saatnya diseriusin gak sih? Waduh Apa nih yang diseriusin nih? Wild Rift Wild Rift Gimana kabar? Main Tapi udah gak sekarang Nanti kalau pengen main lagi baru main Kapan nih yang diseriusin? Iya Siapa coba link now? Apa tuh? Apa tuh? Skripsi lah yang diseriusin Bener Bener banget Bener banget Tuh Kak Ando Oh Wow Begini Oh jadi masih berlanjut nih Masih berlanjut Biro Jodoh Showroom ini Ini masih berlanjut Gila Keren banget Tapi lagi gak sebelahan nih Mereka nih Aduh Gimana ini Udah ketemuan Wow Udah ketemuan Serius nih Gila Keren banget Tepatnya ngong Nih guys Jadi ini adalah testimoni Ini testimoni Biro Jodoh Di tempat showroom aku Ini Bagus Dan berjalan lancar Sukses Jadi buat kalian Sebarkan kepada teman-teman kalian Yang ingin Mengikuti Biro Jodoh Di tempat aku Ini Udah ada testinya ya Satu Ini udah Bagus Jadi kok Buat kalian nih Yang mau lagi nih Boleh Hehehe Oke Tuh kan Kak Andu Ayo naik Aduh Aku gak bisa nih Lihat Lihat Ubu Of cowok semua Eh jangan salah nih Kak Sergi Ini banyak nih Cewek nih Cewek Silahkan keluar Banyak nih Ini pakar berdasarkan cocok Oke Tenang Tenang Kalau udah jodoh tuh Dengan cara apapun Pasti dipertemukan Jadi Gak usah pake Cocok logi Cocok logi Juga Gak apa-apa Aku cewek Tuh Banyak Tenang Ini Kas Sergi Silahkan lihat Aku cewek Aku cewek Kalau yang bilang Cewek aja Kalau cewek Kak Jangan percaya Dilewatin aja Kalau yang bilangnya Cewek Di skip Aja Di skip Kalau jodohnya Sama jinan Boleh gak Gimana Gkdl Alias Gergulu Kak Andu Langsung naik podium Nah Ini dia Nah Ini dia Gak apa-apa Good 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 Yaudah Kak Andu Tungguin aku turun Ya Ini bisa jadi drama Gak sih Ini bisa jadi drama Aku jual Ceritanya Ini ada produser Yang mau Cerita drama Tinggal ambil Disini Ya Saya iri lho Benar kan Semuanya pada Iali Ini emang So sweet Banget nih Mereka Kayak Oh my god Tulis scriptnya Iya Tulis Aung Kayak Kasiska Aku gak bakat Guys Nulis kayak gitu Sumpah Tapi kayak pengen Aku tuh kadang punya banyak ide Tapi gak bisa ditulis Aku juga kayak gitu Kalau misalnya ngomong Aku punya banyak banget hal Yang aku pengen omongin Tapi gak bisa Gak bisa aku keluarin Gak bisa aku omongin Kenapa yang gak tau Perlu imajinasi Wah imajinasi aku tuh udah banyak banget ya Kayak udah setara dengan Kasiska Dengan Ellie Yang semua-muanya Yang hal lu Itu kayak udah sama Tapi aku emang gak bisa Aku keluarin aja Gak bisa aku Jadiin kata-kata gitu Gak tau Kenapa aku juga bingung Perlu aksi Untuk menjelaskan Ya betul Nah aku tuh gak banyak aksi Kayak ngungkapin perasaan Yang gak bisa diomongin Nah betul banget nih Kasintia Ini maksudnya perasaan Siapa nih Yang gak bisa diungkapin Tolong Tolong Lebih jelas Bisa gak ngomongin Lebih jelas Terserah kalian ya guys Mau vote apapun Di request hour Terserah Kode keras Dari Kasintia Nah Betul Betul Oke jadi tanggal 20 Pengen video pol Silahkan Dia jago nih Jadi emak Comblang Bener banget Aku emang paling jago Mencomblangkan orang Tapi aku tidak bisa Mencomblangkan diriku Sungguh sedih Gimana gak mau dibikin avatar Gimana cara bikinnya Kasih tau Aku pengen bikin Tapi terserah sih Kalau kalian pengen bikin avatar Showroom sendiri Ya gak apalah Yaudulah Saya udah menyerah Saya udah menyerah Gatau gimana caranya Kalau kalian mau bikin Bikin deh Sama Suho aja Mau gak Ya Allah Ini punya Zee nih Dan Macem-macem Nanti saya dibantai Oleh Zee Bisa yunan sama Suho Yungho Betul lah Kasih inti yang Sama Suho Yungho Yessss Nen main sama Johnny Yessss Betul The only one Johnny Thank you Kak Fitri Diskobol Wih ada Kak Yoko juga Ada Kak Andeng Kak Tansi Kak Yoko Kak Jinen Kak Raffi Akbar Kak Randy Kak Ando Kak Vey Kak Siapa lagi nih Kak Randy juga Kak Tansi juga It's so many Kak RX Thank you Thanks guys Soho atau Teong Gak ada Gak nyambung nih Soho Zee Teong Dey Kayak Gak ada Bukan ya Kak Sintia nih Kalau aku sama siapa Nanti Sama siapa Silahkan ya Jawab yuk Penonton yuk Nih Buat Kak Sintia Sama siapa Buset Buset ada pasang-pasangannya Wih tenang nih Kak Sergi Jadi kalau misalnya kita nih punya kayak peraturan gitu ya Kalau misalnya Kita udah suka nih satu Idol Itu gak boleh ada yang suka lagi Gak boleh sama Jadi kalau misalnya kamu udah suka A Yaudah Punya kamu doang nih Yang lain gak boleh suka A doang Terus cara yang lain Itu B, C, D, F, G Nah gitu Kayak contohnya banyak ya Kayak yang udah rebutan Terus tiba-tiba udah ganti Biar beda Gak boleh sama nih pokoknya nih Pasangannya tuh gak boleh sama ya guys Kalau misalnya Kita Meliwan ya No bagi-bagi Betul Kita emang kayak gak ada prinsip bagi-bagi guys ya Disini emang Kalau udah satu Udah Gak boleh Menyukai kayak gitu tuh Menjadi kita semangat ya Untuk menjalani hari Menjadi penyemangat untuk segala macam keadaan Bagus Apa nih aku hanya ingin setia gak Kak Ano Iya Sorry banget Bener-bener harus setia Yes Ini hanya berlaku Ini hanya berlaku di JKT aja Mungkin kalau di luar JKT ya Udah gak apa-apa lah ya Tapi kalau disini Kita emang Peraturannya kayak gitu ya guys Kayak misalnya nih Kak Siska sama Earth Yaudah sama Earth aja Gak boleh ada yang suka sama Earth nih Yang lainnya Kayak gitu Selain JSO Sering online ke siapa Kak Oh banyak nih Kak Daily 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 Banyak Semuanya Online semuanya Kando bentar lagi sampingan nih Waduh Waduh Kita bisa lihat Ini di podium Nomor 6 Dan nomor 10 Nomor 6 kasihin dia Nomor 10 kando Waduh Ada Taka Jun Sun Ini di tengah nih nih ya Gak apa-apa Gak apa-apa Sabar Emang kalau bisa kita harus Kalau mau Kalau mau deket tuh harus Ada perjuangan ya Pelan-pelan Gak bisa langsung Gigi tuh Bisa terlihat seperti sekarang ya Dari tadi yang di bawah Ini kandonya Tiba-tiba bisa ke atas Lama-lama sebelahan Waduh Ada tower Terima kasih Kak Lama Faza Mantap Betul Mantap Betul Terima kasih Tepungin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamanya bisa selamanya deket gitu ya guys emang mungkin ada kadang jauh-jauhan kayak gini tapi ini hanya cobaan sementara ini hanya cobaan sementara gak apa-apa sabar kuncinya sabar nanti bisa lagi kok ya sabar sabar tabung buat mas kawin sabar ya ibu jian betul gak apa-apa semangat pasti nanti akan kembali dekat lagi oke sabi buat seminar kejodohanan kayak bucin dong siapa waktu nonton aku bucin kayak gitu gak sih jangan lah kan udah ada bucin masa aku bikin kayak gitu lagi disini jodoh mah gak kemana betul betul masih hujan enggak udah gak hujan kayaknya udah gak ada suaranya besok aku sempro doain ya kajian yang semangat semoga lancar sidang sempro rame banget bucin iya bucin bukti cinta aku gak tau sebenernya bucin artinya apaan orang bikin-bikin aja gak tau deh apaan arti sebenarnya jodoh gak kemana tapi dimana wiss kak randy ini ya suka bener nih ngomongnya tadi aku baru bilang loh udah gak hujan sekarang malah dateng hujannya hujan lagi dia malah gak boleh dipanggil guys kalau dipanggil tadi dateng hujannya wiss budak kacin oh jadi bucin tuh budak kacin kak ando hmm sindi bukan sindi sih kayaknya kalau menurut aku mah ya gak sih guys ya gak sih guys jodohku dimana hmm gak apa-apa sabar kak sindiya ya bubur kacin bubur kacin jinan juga kompor juga ternyata eh guys aku tuh lebih suka kompor daripada apa ya aku lebih seru kompor kompor tuh kayak seru banget gak sih guys oh belom masih belom sabar sabar ini gak bisa dipangcinya loh seru kan ngomporin kayak yes yes it's in my blood i think life change budak bucin iya sih kalian pada bucin banget ya guys kalian bucin gak sih coba jawab ya atau tidak wih dikandung mau nyamperin nih nyamperin kak sindia ke palembang bucin aku kujinan doang oke oke bucin johnny sih maaf kak telly punya aku 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 gak bucin ya sorry deh yang udah nikah mah beda kompor meleduk meletup ada rencana begadang gak sih aku gak paling jam berapa ya aku selesai nanti nantilah masih jam 11 budak cindi namanya kalau bucin bukan budak kalau budak cindi bukan bucin namanya bucin kan cindi bukan cindi am i right am i right yes jam 5 subuh ya jangan dong selesainya jam 5 subuh guys ngantuk ngantuk ini punyamu kalau punyaku siapa maunya siapa nih emang kak cintia maunya punya siapa bilang aja langsung disini ketik ketik gue yang gemes ya lama-lama ha 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 Seru banget ya Seru ya Seru banget emang Kalo udah ngomporin orang tuh kayak Tungguin aku turun podium ya Kak Ando Ih kenapa turun Ini Kak Ando kan di atas Kenapa harus Kak Sinti yang ngejar Cowol lah yang ngejar gimana sih Jangan mau lah Sintia Kompor loh passion Yes My passion Rame banget ya Rame banget Iya bener kan Emang cowok yang harus ngejar lah Gimana sih Wih 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 Kita liat Oh belum Masih belum ya guys Masih belum Sabar Sabar Suara air hujan ya guys Nih berisik Tapi kedengeran kan suaraku Yaudah aku yang nunggu deh Kak Ya bagus gitu Nggak usah Nggak perlu Susah-susah ya Nih 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 Kok saya yang gak sabar ya Saya yang nonton juga begini nih Ini sebenernya bukan aku nih Yang showroom nih Mereka aja Mereka berdua nih Yang showroom aku cuma menonton Disini nih ya Cuma menonton Komentator Disini ya Supaya ramein aja Sebenernya bukan Aku bintang utamanya ya Karena kayak aku pengen Menyukseskan ini Karena Biar bisa kasih testimoni Buat ke kalian nih Kalau misalnya mau Dapet Apa ya Mau ikutan biro jodoh di aku Ini kayak emang Bagus banget Kayak terbukti nyata gitu Jadi biar makin banyak Yang nonton showroom aku Rame gitu kan Nanti kalau misalnya Ayo yang mau Biro jodoh Silahkan Disini Gitu Karena udah trusted banget Capek nan cowok mulu yang ngejar Kalau gak mau ngejar Jangan jadi cowok Gimana sih Ini rario Aduh Gak boleh gitu Jangan patah semangat Harus tetap semangat Harus tetap Optimis ya Walaupun capek ya Emang Kayak gitu Yang baru masuk showroom Gak apa-apa Gak apa-apa Join aja Join nih Kita disini lagi Asik-asik aja Seru aja Yang penting ya Hashtag Percaya Proses Karena yang instan Itu emang gak baik Mungkin emang kita gemes Melihat kayak Ih kok lama banget Sini gue jodian Tapi kayak Bener apa yang dibilang Tadi Percaya kepada proses Kalau yang instan Gak baik Jadi emang Kalau yang proses lama Itu Justru Bagus Semangat Semangat Kesalip saingan Gimana Nah Ini bisa jadi pelajaran Juga nih Bagus nih Percaya kepada proses Itu bagus Karena Apa yang instan Itu gak baik Harus melalui proses Yang bagus Supaya bisa mendapatkan Yang terbaik Tapi ingat juga Harus cepat Tapi gak cepat-cepat banget Karena nanti bener nih Kata Kak Arief Kesalip saingan Gimana Nah Itu yang sangat ditakuti ya Besok BTS meal Besok Besok BTS meal Guys Aku akan Beli kayaknya Wajib Melnya bentuk Bises Enggak lah Melnya beda Melnya sama Kayaknya Packagingnya sih Warna ungu Kayak lucu banget Terus juga Apa ya Paling Saos Iya Dapet Freebie Spokal gak Enggak Kayaknya Enggak Enggak Apa nih Dua itu Dapet Enak lah Kak Dimas Emang Kak Sintia Gapain pacar Coba Kasih tau Yang tadi dikasih Cindy ya Enggak Tadi aku dikasih Lipstick guys Sama Cindy Lucu banget Kayak warna pink Gambar cookie Terus bentuknya Kayak kapsul Kecil Cute So cute Nah lo Punya gak ya Nah lo Waduh Udah nomor 7 Sama nomor 8 Tapi kenapa Berpisah Ini siapa yang bikin Showroom Yang bikin nomor Kayak gini Gimana nih Kok nomornya dipisah Gini 7 disini 8 disini Ini kita gak bisa Mindahin apa ya Aku rasanya pengen Mindahin gue Harusnya nih Bikin nih Biar bisa Yang Lagi showroom Bisa mindahin orangnya Itu aku mindahin Tersabar Tersabar Ingat tadi ya Harus ada Prosesnya Prosesnya ya Kepisa podium Iya Waduh waktu itu Kayak aman-aman Aja gitu Kayak Sebelahan terus Ya gak sih Udah makan belum Udah Kawal sampai sampingan Sip Di live ranking Atas bawah Kok Iya Bener sih Kalau live ranking Aja Siapa yang baca Surat Oh iya Aku udah lama Gak ulang tahun Di teater Apa ya Baca surat Gak tau Kita liat aja Menunggu 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 Buat apa nih ya Kasih Cintia Bisa kasih tau Menunggu apa nih Menunggu untuk Ini kah Menunggu itu kah Menunggu Menunggu ke menanti Menanti lagu Cishani Ya Udah dua tahun Gak baca surat Emang iya Udah lama banget Emang 2019 Enggak ada yang baca Kayak gitu Aku lupa loh 2019 2020 Kan Enggak dirayain Ha Emang 2019 Enggak dirayain Aku lupa Iya 2020 2020 Yang gak inget 2020 Iya 2020 Iya Aku Aku Ngerasa banget Waktu Tahun Lalu Sedih Banget Aku Ulang tahun Sepi Ini gitu Kayak Lalu sekarang Itu kayak Udah bisa Maksudnya kan Waktu yang tahun lalu Covid lagi marah Banget kan Jadi kayak Masih Kita masih Harus di rumah aja Kalau sekarang kan Emang Aku juga Kebetulan udah vaksin Kayak orang-orang juga Udah Apa ya Udah Vaksin Ada beberapa Yang udah ngerti juga Atau mengikuti Protonok kesehatan Kayak sekarang Itu lebih Seneng aja Kayak lebih rame Gitu Ngerasanya Kayak tahun lalu Itu bener-bener Sedih banget Sumpah Terus gak dirayain Lagi kan Kalau sekarang tuh Kayak seneng Terus tadi kan kayak Ada kegiatan sebentar juga Kan Bisa ketemu Member-member Dikit Walaupun gak semuanya Tapi kayak Seneng Seneng banget Makanya kayak Apa ya Ulang tahun Aku tahun ini Itu lebih Berasa Seneng sih Karena Rame Lebih kerasa Banyak yang Apa ya Banyak yang Lebih Aja sih Daripada tahun lalu Alhamdulillah Banget Seneng banget Pokoknya Iya Terus juga tahun ini Dirayain di teater Makanya kayak Wai Seneng banget Mini girl Yes Yes girl Oke guys Aku waktu itu Pernah mau nyoba Rambut Yang kayak Lia Easy juga Tapi susah banget Kalian pernah liat gak sih Dia kan rambut Salu dikuncir tuh kan Terus pada satu saat Dia rambutnya kayak digerai gitu Terus poninya kayak gini Kayak bagus banget Aku mau Digituin Kapan-kapan deh Nanti Bukan ada deh Rambut dia yang kayak gini Kayak di Gituin gitu Terus kayak keren banget Rambut dia udah Udah Nari Sehebat mungkin Sekencang mungkin Tapi kayak Gak 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 berantakan Rambutnya Bisa ya Mengen Apa nih Encore Encore What Wah Semangat Kak Ando Apa nih Oh Dismangatin Buat nanti Encore Langsung semangat Ini mah Udah Mantap 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 Cukup Ya Saya turut senang Ya Karena Mungkin Udah Dismangatin Ya Sama Ini Sebelahan Guys Jadi kita tepuk tangan Kita tepuk tangan Atas Pencapaian Bersebelahan Yeay Kan Aku udah bilang guys Ini tuh Hanya sementara Sabar Kalau misalnya Kayak Di hubungannya Emang kadang Emang jauh dulu Gitu ya Emang Tapi gak selamanya Lihat buktinya Bisa jadi Di depan mata kalian Sendiri Ini ya Tadi Aku bilang sabar Kita tuh gak boleh Langsung asal Main emosi Aja Ini karena Berjauhan Tadi Kita harus sabar Lihat Buktinya sekarang Bisa Sebelahan Tuh Udah usaha Nah Jadi Buat cowok Cowok Lihat Usahanya Kak Ando Bisa kan Dia Jadi Buat para cowok Jangan menyerah Tetap berusaha Pasti bisa Keren banget Ini kayak Langsung ada Bukti nyatanya Disini Ngomongan aku Bener kan Berarti Keren Bagus kan guys Kayak Sekarang kalian percaya Kan sama aku Kayak Oh my god Bener kan Apa yang aku ngomongin Biro jodoh Berlanjut Jadi Buat kalian Yang mau Ikut Biro jodoh Juga Silahkan ya Nanti Trusted Aku tetap Menunggu Mantap Banget Kalau yang diincar Nggak ada disini Gimana Nah Suruh sini Ini untuk Kak Teteh Segi Oh Ini cek Cowok Suruh sini Yang diincar Suruh sini Kalau misalnya Dia ke showroom Aku Bisa Nanti Ya Kacau mata Nggak dipakai Iya Aku lagi Abis Kegiatan Tadi Jadi Kayak Masih pakai Softlens Yang diincir Beda Oshii Sulit Ini Sebenarnya Agak sulit Tapi Bisa Diusahain Bisa Kayak Misalnya Showroom Bareng Sama Oshii Bisa Showroom Bareng Bisa Ya Udah Pindah Lagi Guys Oh My God Padahal Usahanya Lama Tapi Sekarang Dipindah Lagi Kayak Berarti Mendalam Hidup Kita Tetap Selalu Berusaha Ya Guys Sedihnya Nggak Apa-apa Tetap Sabar Karena Dalam Hidup Nggak Semuanya Apa yang Kita Mau Sabar Itu Memang Kehidupan Kita Harus Tetap Duang Harus Tetap Semangat Nggak Nggak Tidak Yang diincar Ada di korea Nah Nih gimana Ini Kak Teteh Selgi Kalau Gue Tau Gue Kasih Tau Masalah Aku Juga Kayak Gitu Yang Diincar Ada Di korea Nggak Tau Gimana Caranya Kalau Aku Tau Udah Dapet Sekarang Aku Nggak Tau Caranya Gimana Di Jangan Nanya Yang Aku Juga Nggak Tau Gitu Ya Kadang Aku Indonesia Johnny Nggak Bisa Aku Dulu Ya Guys Aku Dulu Aku Dulu Oke Stop Ini Seperti Cowok Sih Ini Kak Teteh Selgi Yang Aku Incar Ini Salah Johnny Ini Ngincar Yang Disini Aja Nggak Ada Kalau Disini Ada Kalau Disini Ya Kalau Johnny Ke Indonesia Berarti Yang Aku Incar Disini Di Indo Tergantung Ada Dia Ada Dimana Kalau Dia Lagi Korea Korea Kalau Lagi Di Chicago Di Chicago Di Amerika Tergantung Tergantung Orang Ada Dimana Namanya Selgia Cewek Sorry Banget Sorry Banget Hode Nan Boong Boong Berarti Cowok Berarti Cowok Cowok Enak 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 Di Inter Emot Sedih Mulu Sedih Mulu Kenapa Sad Girl Banget Nih Kasih Sad Girl Ke Pencet Maaf Kalau Biar Sulu Pake Emot Gitu Udahlah Makanya Aku Kalau Ngomongin Johnny Males Disini Gak Ada Yang Tau Udahlah Gak Usah Tau Tau Oh itu sama Kak Siska juga bingung ngomongin Thailand gitu kan guys Aku gak tau, soalnya aku gak ngikutin Tapi aku tau satu Siapa namanya Bright, ada yang tau Bright Dia cakep banget guys, sumpah Kayak dia sih yang aku suka Bright, kayak oh my god Dia cakep, tapi juga cakep Cuman gak boleh itu punya Kak Siska Dia aku cuma muji aja Eh cakep, tapi udah Kenalkan NCT, nan, ke Kak Siska Nah, aku sebenernya kayak Dia tuh sebenernya udah hampir mau Dia tuh suka Jaehyun, tapi Dia suka Jaehyun Terus dia mau masuk NCT Maksudnya kayak mau suka NCT Kalau misalnya dia baca A.U. Jaehyun sama Taehyung Kayak Baru tuh, tapi dia gak mau Karena dia takut terjerumah Katanya sekalian dia udah baca tuh Pasti dia nanti jadi suka banget gitu Makanya dia gak mau Dia maunya Stay with Earth Tuh Iya suka banget, banyak banget yang suka Jaehyun Aku juga bingung Kenapa ya Kenapa sih guys Kenapa, kenapa baik banget yang suka Jaehyun Om bumi Om bumi, iya om bumi guys Aku taunya dia sama ini doang Sama Bright Cakep banget Bright Udah, itu doang Apalagi ya Gak ada lagi sih Rata-rata kayak gitu doang Pokoknya cowok-cowok yang disuka member JK itu tuh kalo gak Artis Thailand Korea Ya anime Udah Anime aku gak tau Aku cuma tau Levi Udah Oh iya sama satu lagi Paling Ini sih Artis kayak Western gitu Ada yang suka sama artis Indo Si Aldebaran Nah iya itu kayak Itu dia emang Agak Menyintang dikit ya Sukanya beda sendiri Gak apa-apa Zee Zee Pak Tarno Eh kalo Zee Lebih ke Ini ya guys Zee Lebih ke Mengagumi Kalo ke Pak Tarno Tapi Zee tetep Nomor satu adalah Suho Dia Kayak dia dimanapun tuh Ngomongin Suho Mulu Kayak aku Mampak Bingung Gak apa-apa Ip gak mau diajakin Suka NCT Dia dari dulu Gak bisa Gak tau Kayak gak masuk aja Gitu loh Gak bisa Ngaracunin si Ip Kayak Emang dia Dasarnya tuh suka Emang pada dasarnya Suka Sinetron Jadi kayak Dia gak bisa Nyukain orang Lewat jalur lain Gitu Kecuali kalo misalnya Nanti Artis Korea Ada yang main sinetron Baru deh Mungkin dia suka Gitu Ini gak bisa tuh Kayak aku kasih tau Eh Zee Zee Ini Ip Ip Cakep nih Ip Nih Kamu suka dia aja Terus jadi kayak Gue gak mau Nah ntar kalo misalnya Ada Artis sinetron Baru deh Dia suka Gitu Gak bisa Dia Kak Gita suka Niall Horan Wandi Ya aku juga suka Niall Aku paling suka Niall sih Dulu di Wandi Sama Harry Harry Styles Sebelum semua orang suka Harry Styles Kenapa sih Karena Harry Styles Kayak ini banget Orang paling suka banget Sampai tergila-gila banget Padahal dulu gak Sebegitunya sih Gak tau Dulu tuh Zayn Dulu tuh Zayn Malik Parah banget Kayak Orang tuh tergila-gila banget Sama Zayn Malik Waktu misalnya masih ada Wandi Sekarang Harry Styles Aku gak tau kenapa Zayn Malik Dulu Zayn Malik Gila-gila Parah banget Semuanya Sukanya Kalau misalnya Wandi Suka siapa Zayn Zayn Wow Yapchan.jp Thank you Masih sejuta umat Zayn Bener Tapi dulu aku tetep sukanya Harry and Niall Sampai sekarang sih Harry and Niall Wow Lagi Yapchan.jp Thank you Guys I'm back Sampai tadi kayak mati gitu Bisa gak sih Bisa gak sih Sampai Sampai Ini yang bisa gak sih Sampai dia tiba-tiba kayak Cuk mati gitu loh Showroomnya tiba-tiba Nge-close sendiri Showroomnya Kok kaget loh Kenapa ini Kenapa Sampai Sampai aneh banget Sampai aneh banget Halo Welcome back to me Thank you Ya guys Jadi Kayaknya Mungkin Mudahan aja kali ya Yaudah Karena Akhirnya bisa kembali Ya guys Yaudah Kalian screenshot Sekarang deh Guys Yuk BTW Aku nyalain dulu nih Brightness Udah paling Ya Allah Masih gelap ya Sebentar Wow Dispapal Thanks Wah Mori-san Thank you Pake flash Kalian bun Biar keliatan Muka aku Tapi keputihan Matiin dulu Bentar Brightness Balian Balian 喝 Balian Biar 극 Balian Oke Pasal dua-dua Tapi gak bisa Soalnya kan Aku mau screenshot Tapi gak bisa Bentar Aduh Thanks guys Thank you Udah matiin flash Ngelap lagi Bagus kan flashnya Flash dari Xiaomi Bagus guys Yaudah Kalo begitu thanks all Yang udah datang di showroom aku Seru banget Makasih banyak Sampai bertemu lagi Nanti kapan-kapan Kalo aku live showroom lagi Makasih semua ucapannya Semua Project-project Yang kalian buat Buat aku Wish Harapan Semuanya Yang kalian ucapkan Dan kalian doakan Untukku Sangat-sangat berarti Bagiku Terima kasih banyak juga Membuat hari ulang tahun Kuh hari ini tuh Semakin Apa ya Lengkap Semakin Ramai Aku juga jadi Seneng banget Kalian bener-bener The best Terima kasih semuanya I really 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 appreciate You all guys Thanks a lot Tadah Sampai bertemu lagi Sampai bertemu Berarti di perayaan Birthday Aku di teater Itu hari Jumat Show Teater Save Ok Tada Tadah Tadah